Seorang pria di Ogan Komering, Ulu, Sumatera Selatan diduga bunuh diri gara-gara terjerat pinjaman online. Dan informasi ini sekaligus menutup iNewsroom untuk hari ini. Saya Reinhardt Sirait, Pak Mitri. Terima kasih. Sampai jumpa. Lagi-lagi pinjaman online atau pinjol kembali memakan korban. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan cuitan akun ex-ad Rakyat VS Pinjol yang menceritakan kisah tragis seorang nasabah pinjol. Pemilik akun berkisah sepupunya nekat mengakhiri hidupnya lantaran terlilit utang pinjol. Korban awalnya meminjam uang 9,4 juta rupiah ke perusahaan pinjol Ada Kami. Namun akibat tingginya bunga dan biaya administrasi, utangnya membengkak menjadi 19 juta rupiah. Korban juga mendapat teror dari dep kolektor hingga dipecat dari kantornya. Sementara korban harus menafkahi istri dan anaknya yang masih balita. Salah satu bentuk teror yang diterima korban yakni banyaknya pesanan fiktif melalui jasa ojek online. Mirisnya lagi teror tetap berlanjut ke pihak keluarga dan kerabat walau korban telah meninggal dunia. Polisi yang menyelidiki kasus ini menyebut korban berdomisili di Batu Raja Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Jika perusahaan pinjol terbukti menggunakan jasa dep kolektor ilegal dan mengancam nasabahnya, maka akan ditindak. Masih daripada admin Twitter ini adalah teman dari sepupu korban. Jadi terkait dengan praktek-praktek pengancaman, pemerasan terkait dengan ITE dalam operasional pinjol. Jadi pinjolnya tidak salah selama dia mempunyai legal standing dari operasional yang dilakukan. Yang menjadi masalah atau yang menjadi salah adalah ketika kemudian dalam operasionalnya menggunakan dep kolektor yang melawan hak, melakukan pengancaman. Usai viral, pihak Adakami buka suara. Dalam keterangan resminya, Adakami menyatakan prihatin dan akan melakukan penyelidikan. Adakami menyebut teror pesanan fiktif melalui ojek online, bukan bagian dari prosedur perusahaan. Terkait kasus ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK juga memanggil jajaran petinggi Adakami untuk mendalami dugaan pelanggaran. Sementara itu, dari data OJK hingga Mei 2023, jumlah pinjaman online di tanah air mencapai 51,46 triliun rupiah. Angka ini meningkat 28,11 persen dari tahun ke tahun. Data Februari 2023, terdapat 148 pinjol terdaftar dan berizin dari OJK. Sedangkan 429 pinjaman online dinyatakan ilegal karena tak kantongi izin OJK. Data April 2023, Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan utang warganya sebesar 13,6 triliun rupiah. Di susul Jakarta menempati posisi kedua dengan utang 10,4 triliun rupiah dan Jawa Timur 6,2 triliun rupiah. Tim Liputan AI News melaporkan.